Warga Samarinda kini bisa lebih irit untuk berpergian ke sejumlah kota besar di seluruh Indonesia. Pasalnya, sejumlah maskapai penerbangan telah membuka rute penerbangan baru seperti Jakarta dan Surabaya. Kedua maskapai tersebut berasal dari Garuda Indonesia dan Batik Air. Sebelumnya, Lion Air dan Wings Air telah membuka rute terlebih dahulu dengan jalur tujuan Makassar dan sejumlah daerah di Kalimantan Timur seperti Berau, Balikpapan, dan Yogyakarta. Kepala Kantor Bandara APT Pranoto menjelaskan ada tiga rute penerbangan. Di antaranya, Bandara Soekarno-Hatta, Kota Jakarta, Bandara Sultan Hasanuddin, Kota Makassar, dan Bandara Adi Sucipto, Kota Yogyakarta. Kini, Bandara APT Pranoto telah menambah dua maskapai, yaitu Batik Air dan Garuda Indonesia, yang akan segera beroperasi. Bahkan, penjualan tiket sudah bisa didapat melalui layanan online maupun outlet masing-masing maskapai. Rencananya, kedua maskapai tersebut akan uji terbang 20 November 2018 esok. Maskapai Garuda Indonesia mendarat pertama kali di Bandara APT Pranoto menggunakan pesawat Boeing 737 seri 800 berkapasitas hampir 180 penumpang. Selain itu, Batik Air juga akan melakukan pendaratan pertama pada bulan ini. Tanggal 20 November 2018, sesuai dengan Instruksi Presiden, setelah melaksanakan kunjungan kerja di APT Pranoto ini, besok rencananya akan menerbangi terbang perdana, yaitu rute Cengkareng-Samarinda, yang mana rute tersebut adalah rute baru yang dilaksanakan oleh maskapai Garuda Indonesia. Meski demikian, Bandara APT Pranoto akan terus berbenah karena masih melakukan pembangunan bertahap seperti fasilitas lampu penerbangan lintasan untuk penerbangan malam dan fasilitas lainnya dalam menunjang kualitas bandara.